Pas, 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 kuda hanya dipasukkan Pas, 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 kuda hanya dipasukkan Hei, jalan-jalan sore bersama Suryani Back lagi di konten, pas banget nih Kita sudah bersama dengan, wah, Kang Deni Variator Nyanyi dong, nyanyi, nyanyi Los, don, dang, lah Bu, itu Deni Canan Apa Deni, siapa sih? Saya Deni Malik Deni, kan? Deni Cago Dan kali ini sebenarnya, Kang Deni tidak tahu akan menjadi apa dan akan ada apa di dalam Nggak tahu Taunya jadi gladiator Ya, tahu aja gue suruh pakai baju gladiator, tadi waktu briefing mau masuk diusir, kurang acar Hei, saya bincang tamu, masuk ruangan diusir Kita briefing ngomongin Anda, Anda datang ngapain diusir lagi jadinya Tapi nggak tahu ya, di lama kabar Tahu gue, saya di dalamnya ada apa, gue nggak tahu ceritanya apa, gue nggak tahu Nah, masalahnya Kang Deni adalah tipikal pelawak yang harus prepare kalau mau bikin konten Siap Ada tim kreatifnya juga biasanya Sekarang nggak tahu nih mau ngapain Mau ngomong apa juga nggak tahu Tinggal masuk aja, ikutin alur ceritanya seperti apa Tanda bel bunyi, berarti mulai, tanda bel lagi berarti berakhir Siap Are you ready? Are you ready? Kita lihat ini dia, Deni Cago Lo nggak ikut? Nggak ikut Tidak bunyi? Oke, selamat datang Gladiator Gladiator Lo pake nahannya, baju gue gladiator Jika pendosa punya masa lalu Geladiar kan namanya gitu kan Iya, iya, iya Pokoknya hari ini gue akan bertarung dengan siapapun yang keluar Langsung gue tebat Hari ini saya menjadi seorang gladiator yang tidak terkalahkan Jangan berdiri di depanku karena kau bukan pemimpinku Jangan berdiri di belakangku karena kau bukan pengikutku Tapi berdiri dari sampingku karena kau adalah sahabatku Kata-kata gladiator gue inget yang kayak gitu Loh, Pak Deddy Di sini Saya di sini Kok pake baju begini, Pak Deddy? Iya, saya gladiator Kamu? Hah, gladiator? Iya Loh, Pak Deddy bukan yang nyuruh saya kesini Iya, makanya Saya sambil menunggu Anda Saya bersiap-siap, wah gak ada kerjaan nih Tadi ada baju gladiator, saya pake Untuk menghibur tamu saya Selamat datang, Pak Andre Saya tunggu dari tadi Ditunggu ngapain, Pak? Mau ditunggu ngapain? Ya, kan kita mau ngobrolin tentang bisnis Saya ini karyawan Bapak Oh Saya itu kan Saya dipanggil kemari Saya dipanggil kemari Mau dikasih tugas apa? Makanya saya nanya, Pak Ini berhubungan dengan bisnis kita Yang sedang kita jalankan Bisnis apa, Pak? Kita akan membuat cabang baru Cabang apa? Cabang apa, Pak? Anda kan bajunya baju bengkel Kita akan membuat bengkel baru Saya bukan bengkel, Pak Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Katanya saya suruh ngecat Aduh, Anda suka Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Bukan saya kemari Makanya tugasnya apa? Ngecat dimana, Pak? Waktu bengkel saya yang baru kemarin Itu pengecatannya gak rapi Makanya saya panggil Anda kesini Coba di-chat ini Agar lebih bagus Lebih rapi Karena saya percaya banget sama Anda Saya ngecat di lantai berapa, Pak? Kamu ngecat di sini aja Nanti saya bares Enggak, kos ini di lantai berapa? Di lantai atas Lantai berapa, Pak? Lantai 9 Kita cuma sampai 4 lantai, Pak? Lantai 9 Ini kan gak terbaik Iya, kan gedung saya di depan Lantai 9 Saya ngeliat dari lantai 9 Gini ke lantai Oh, yeay Masuknya begitu Saya ngecat dulu, Pak, ya Gokirin musuh gue atau itu karyawan Berarti gue di sini bos 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 punya karyawan Gokirin mau diadu berantem Ayo Bukannya kerja malah pada senam Oh, siap Kerja Jadi kan? Jadi apa? Yaudah, kamu tunggu di luar Dua orang sebelah sana Satu orang sebelah situ Oke, ntar liat-liat ya Nanti kita jumpa lagi Ini apaan lagi? Kan kita mau ngecat kantor kita nih Yang lantai dengan Pak Kamu kenapa gak malah siap-siap? Ngecat kantor? Tadi yang udah ada yang mau ngecat Jadinya di mana? Ya di sini, di lantai 4 Ruang penyimpanan emasnya? Ruang penyimpanan emas? Di sini, ntar Di sebelah mana ruang penyimpanan emas? Ruang penyimpanan emas yang untuk apa? Di seberapura Ruang penyimpanan emas? Yang akan kita rampok Ruang penyimpanan emas? Ruang penyimpanan emas di sebelah mana? Di sini Enggak, bukan ini biasa aja Gak ada isinya Ruang penyimpanan emas di sebelah mana? Di lantai 4 Yang akan di chat Lantai 4 Yang akan di chat? Iya CCTV sebelah mana aja? Di lantai 4 CCTV sebenarnya sudah tersebar di semua ruangan Ya, yang bagian blank spotnya di sebelah mana ya? Ya, nanti kita cari Kita cari ya? Kita cari? Ini baru gue mau bintang tamu poyang ini Jadi kita cari? Jadi, blank spot itu sudah saya tandain pakai patung-patung Jadi kalau kamu berdiri di sini Jadi kamu yang nandain? Iya Kok beda ya? Maksudnya? Beda Ini tuh jadi apa sih ini? Tadi ada karyawan, sekarang kayak bos maling Berarti ada di lantai 4? Ada di lantai 4? Itu CCTV-nya ada berapa banyak? Ada tersebar di semua gedung ini Harusnya CCTV-nya udah dimatiin yang di lantai 4 Jadi kamu yang naronya? Saya udah pelajari gedung ini Sudah? Sudah Berarti semuanya aman? Sudah aman Lantai 4? Jadi saya lewat mana? Kamu Saya lewat mana? Lewat situ Lewat sini? Ini ada Keluar, masuk ke sana, nombor sleep lantai 4 Oke Iya Tapi saya kebelet dulu, mau pipis dulu sebelah mana? Toilet Mau pipis? Sini aja Saya jangin Saya jangin Aman, saya tutupin gini Jangan Jangan Iya udah cepetan Oke Kenapa harus begini? Kan begini juga kelihatan Ya sudah Makasih ya Oke Beda ah orangnya Kok beda-beda apanya? Itu caturnya jadi jalanin Takutnya sekak Ini sebenernya gue jadi apa sih ini? Tadi Tadi bos Barusan kayaknya kayak Kayak anak buah gue ngajak nyolong Tadi Tadi